selamat menikmati saya tidak melakukan riset tapi kalau orang Jawa menyebut ini ular serengengeng ulatnya berwarna hijau punya bulu-bulu yang ada sengatnya jadi kalau terkena kulit itu rasanya panas kena permukaan kulit kita kita menyenggol ulat serengengeng ini ulat matahari ini maka kulit kita akan terasa panas kawan-kawan penasaran ini dia ulatnya nah seperti ini jadi dia bulu-bulunya itu kalau terkena kulit kita tanpa sengaja rasanya panas ini banyak sekali lihat kawan-kawan ini jadi kerajaan ular serengengeng ini lihat nih nah ini lihat tau kawan-kawan banyak banget ya itu di atas itu backlight ya nah nah itu ulat serengengnya juga itu backlight ya gak apa-apa tapi terus ini kangkombor akan tunjukin lagi masih banyak ya jeng-jeng lihat ini wah mereka lihat ini ada tiga ini tuh nah yang tengah ini sepertinya sudah akan mengepompong ini yang ini apakah sudah habis oh belum masih di sebelah sini juga ada ya sebelah sini juga ada nah ini dia nih ini masih ada kawan-kawan sebelah sini juga lihat itu kotorannya banyak kelihatan gak ya bulat-bulat di daun nah ini ulat bulunya ini ini ulat mataharinya ini lihat itu kotoran kotorannya ya ini kemarin gak sengaja ya kangkombor lewat sini ini ada pohon kelor pohon kelornya masih tumbuh disini ada disini ada dahan yang melintang disini nah kangkombor lewat sini nyas gitu di bahu kiri kangkombor itu hari pertama itu kangkombor potong ya dahan yang kemerahnya situ cuman ada semut kemudian hari berikutnya kangkombor lewat lagi nyas nah kangkombor lihatlah itu ternyata ya ini banyak ular-uler serengengeng ini ulat matahari ini tapi kangkombor kasih tahu ya kawan-kawan ini ulat serengengeng ini kalau terkena permukaan kulit kita itu memang terasa panas ya tapi kalau sengaja kita ambil pakai jari ini kita sadar itu dia gak apa-apa kangkombor dari kecil sudah sering ini lihat contohnya ini ya nah itu kan dia kemerahnya segitu nah ini gak masalah ini kangkombor kangkombor enggak kena panas nih kalau di kulit telapak tangan walaupun dia udah siap-siap tadi kelihatan ini apa namanya bulu-bulunya itu tegak ya dia sudah mengeluarkan bisa rasanya panas yowes kita balik ke saja disini ya biarin aja dia mau menjadi apa dan kangkombor infokan ya biasanya ini si ular serengengeng ini ulat matahari ini banyaknya itu di pohon jambu kemudian pohon rambutan dan pohon kelengkeng di pohon mangga bisa juga tapi yang paling banyak itu di pohon rambutan nah ini yang pohon kangkombor ini adalah pohon jambu jamaica ya nah ini gak tau ulatnya sampai sebanyak ini ya wah ini nih lagi nih lihat kawan-kawan benar-benar kerajaan ular serengengeng ini lihat masyaallah lihat itu di atas itu ya walaupun backlight nah itu masyaallah itu masih kecil-kecil yaudah biarin aja lah yang penting ini kangkombor sudah tahu ada ulatnya ya terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati